Halo Sagitarius, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar Sagitarius? Semoga kamu sehat ya. Semoga kamu diberkahi Tuhan yang maafuasa segala kemudahan di segala sisi hidupmu. Sagitarius Sun Moon and Rising kali ini adalah tentang dengan sosok yang akan menemanimu nanti di hari tua. Sosok yang tumbuh, menuak bersamamu ya. Siapakah dia? Kita lihat ya. Tapi tetap sekali lagi pembacaan umum. Jadi nggak mungkin 1% akurat, resonate atau cocok. Aku sarankan ke pusatnya reading ya. Plus, ini di skromer dulu sebelum aku buka. Siapa sih aku tuh? Menua bersamamu. Di sini sebenarnya yang aku inginkan tumbuh menuak bersamamu adalah sosok yang dalam konteks cinta ya. Tapi kita lihat aja ya. Karena aku sih memang dimasukkan untuk konteks cinta. Konteks homemade, konteks twin flame. Oke. Disclaimer lagi. Karena bisa saja kehidupan kayak aku nih ya. Aku sih kayak udah 90% memutuskan aku bahagia sendiri. Aku bahagia dengan sahabat, dengan keluarga yang ada. Dengan adik, dengan sepupu, dengan keponakan. Seperti itu ya. Aku yakin Tuhan akan ngejaga aku. Aku yakin Tuhan akan melindungi aku. Aku akan membuat diri aku mandiri. Kayak gitu. Tapi ini kita lihat ya, Sagittarius yang menuak bersamamu. Tapi di beberapa kasus, enggak semua dan enggak banyak. Ada yang seperti itu. Nanti kita lihat saja bagaimana hasil pembacaan tarot ini. Karena energi itu nyerap, energi yang mayoritas ya. Oke, lovelies. Sosok di chariot ya, yang menuak bersamamu. Cancer ya, tapi bisa saja juga bukan. Ini energi yang kenceng aja terlihat sama aku. Arya, Sagittarius. Oke, ada empat pedang. Oke, lovelies. Gunung Pentacle. Ini kalau gambarnya agak seronok aku tutup ya, lovelies. Ini ilustasinya suka ya, indah ya. Tapi akhir-akhir ini emang YouTube kayak sering ngasih teguran kalau ilustrasinya. Walaupun ini kayak lukisan gitu ya, kayak ilustrasi. Ya, kelihatan agak seronok gitu. Ditegur akunya ya. Dan jadi kayak terbatas nanti yang bisa nonton. Karena ini salah satu deck yang aku suka ya. Dua tongkat. Oke. Oke. Ups, tuh kan ada lagi. Si lima koin sama Ten of Pentacle. Nanti aku tutup juga. Oke, oke. Sosok yang tumbuh menua bersamamu. Aku sih lihat ya, bisa dimungkinkan seperti digambarkan sepuluh koin ini adalah sosok yang sudah bersamamu. Jadi yang udah dari ketika kalian muda, kalian nikah sama dia ya. Jadi sepertinya sih itu sosok yang memang menetap denganmu. Seperti digambarkan sepuluh koin sama empat pedang. Sosok yang sudah ya tenang bersamamu deh. Sepertinya sosok yang sudah lama bersamamu ya. Sagittarius. Namun aku lihat untuk beberapa kasus ya. Ada sosok baru. Bagi kalian yang single. Bagi kalian yang divorces ya. Yang bercerai. Aku lihat ada sosok baru yang akan datang. Sosok yang ada dewasa. Ada yang sepantaran. Kalau kayak maskulin. Si G ini sosok yang mandiri. Sosok yang sebenarnya mungkin waktu nanti ketemu kamu ya. Karena ini sosok yang baru. Jadi belum tentu nyambung di energy sekarang. Sosok yang di masa depan nanti. Kamu tuh kayak ketemu dia ini. Kayak sosok yang sebenarnya dia tuh. Gak butuh-butuh banget cowok gitu loh. Jadi mandiri banget. Ya. Dan orangnya sepertinya. Apa ya. Kalau aku lihat di sini tuh. Seperti digambarkan The Chariot. Karena ini di atasnya Queen of Pentacles. Sosok yang walaupun dia kalem tenang. Tapi dia dalam mengejarkan. Kalau dalam berkarir. Kalau aku lihat itu orangnya kayak. Mengejar lah. Mengejar karir gitu ya. Melakukan sesuatu itu dengan. Penuh determination. Itu yang aku lihat di sini. Kalau kalian feminim. Ada sosok yang lebih dewasa. Seperti digambarkan King of One. Sosok yang udah tenang. Sosok yang sepertinya. Mengayomi kamu. Ada juga. Kalau kamu feminim. Sedia maskulin. Sosok yang sepertinya sepantaran. Seneng. Apa sih kayak. Seneng berpetualang. Seneng sesuatu yang memicu adrenalin. Kalau aku lihat ya. Penuh inspirasi intinya. Karena dia energinya di api ya. Di aries. Lewat Sagittarius. Gitu. Ini ada lima koin ya. Oke oke. Lima koin ini menandakan ya. Sebenarnya. Aku lihat ya. Bisa saja untuk beberapa kasus nih. Para Sagittarius. Kayak seperti ada yang gamang. Untuk menuju ke nanti masa tua. Ada teman gak sih. Ada apa ya. Ada teman nanti. Teman hidup gak sih. Seperti itu. Namun justru seperti digambarkan empat pedang. Ini ada multi tafsir. Aku lihat disini ada pesan. Agar kamu. Yakin aja Tuhan gak sih yang terbaik. Gitu loh. Tuhan akan kayak memberikan kamu. Nanti. Suatu kehidupan yang layak. Gitu. Aku lihat ya. Coba aku tarik klarifikasi ya. Lalu please. Oke. Sagittarius. Ada The Magician. Ada Daughter of One. Di belakangnya dong. Ada Strength ya. Jadi gini ya. Bagi kalian yang seperti aku lihat gamang. Ini ada pesan untuk para Sagittarius. Bahwa. Banyak ujian datang kehidupanmu. Terutama mengenai teman. Hidup. Pasangan. Pacar. Kekasih. Karena sepertinya banyak. Suatu kehidupan asmara kalian. Kehidupan cinta kalian tuh. Seperti gitu-gitu aja gitu. Ntar putus. Ntar cerai. Ntar putus. Karena apa. Kamu belum mengambil suatu hikmah dari suatu pembelajaran. Misalnya. Misalnya. Kamu harus fokus ke kamu dulu. Ibaratnya. Kamu tuh tidak menggantungkan kebahagiaan kepada. Kalau. Ke dia. Kamu tuh harus bahagia dulu. Baru kamu. Ketemu si A. Si B. Si C. Itu melengkapi. Jadi ketika dia. Nggak ada. Atau ketika dia kurang. Kasih sayangnya. Karena namanya orang kan. Naik turun ya. Itu kamu tuh masih utuh gitu loh. Dan bisa saja malah. Kamu menarik energi orang tersebut. Siapapun itu. Pasanganmu. Kayak untuk lebih. Lebih ke kamu gitu loh. Karena kamu udah utuh. Nah ini pembelajaran kamu utuh. Seperti digambarkan strength. Seperti digambarkan the magician. Kamu harus punya suatu energi. Dimana kamu sebenarnya utuh. Kamu tuh hold dulu gitu loh. Penuh dulu. Baru datang. Seperti digambarkan daughter of ones ini. Ya kan ini kan nambang infinity. Ini nambang infinity. Semua. The magician. Infinity. 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 Semua. Artinya kamu harus hold dulu. Kamu tuh makhluk yang mandiri. Makhluk yang bahagia. Makhluk yang utuh. Jiwa yang utuh. Gitu. Kamu dititakan Tuhan. Sebagai jiwa yang. Tanpa kekurangan sebenarnya. Menemukan jati diri dulu. Nah nanti Tuhan nambah kebahagiaan. Dengan hadirnya Solmet. Hadirnya Twin Flame. Itu yang aku lihat. Tapi aku lihat disini ya. Sekali lagi. Karena ini ada judulnya tentang. Dengan siapa sih kamu akan tumbuh. Tua nanti ya. Ada yang baru. Ya kalau aku lihat. Ada yang emang udah bersamamu. Seperti itu ya. Dan kamu menimati hidup ini. Sepertinya nanti di hari Tuhanmu. Penuh ketenangan. Kalau aku lihat ya. Untuk beberapa kasus. Kamu kayak malah. Kayak. Karena dulu mungkin sibuk ya. Mulai buat petualang. Traveling. Jalan-jalan. Menimati hidup aja. Kalau aku lihat ya. Makasih banyak ya. Saya Gita Riusudana. Tunggu kasih rup. Kasih jempol. Bye.